Halo girls, kembali lagi bersama aku Cika Dan di video kali ini, seperti biasanya Cika bakal merekomendasi produk Lipton yang bagus banget Tapi sebelum kamu nonton video Cika sampai habis Jangan lupa ya untuk klik tombol like and subscribe-nya terlebih dahulu And happy watching! Liptin Kamu tau gak sih girls, kalau ternyata Lipton merupakan salah satu item makeup yang sangat disukai Sama cewek-cewek sekarang Kenapa? Karena Lipton merupakan salah satu produk pewarna bibir Yang bisa membuat makeup kamu terlihat lebih natural Seperti cewek-cewek Korea Hanya saja ada nih kekurangan dari Lipton Hmm, kamu tau gak? Kalau kamu tau, tulis dulu ya di kolom komentar Nah buat girls di rumah yang gak tau kenapa Lipton itu ada kekurangannya Ya bener banget Karena di Lipton sendiri tidak ada kandungan minyak Dimana minyak tersebut bisa membuat bibir kita lebih lembab nih girls Nah kali ini Cika bakal merekomendasi produk Lipton yang menurut aku tuh bagus banget Sebelumnya aku juga pernah nih merekomendasi dan mereview produk Lipton dari Madanji Nah buat kamu yang belum nonton videonya Aku bakal taruh di akhir video ya Nah untuk sekarang aku mau review produk Lipton yang ternyata itu bisa ngelembapin Jadi kayak memutus stigma tentang Lipton itu pasti kering Produk Lipton apa sih yang aku maksud dari tadi? Nah pasti kamu udah tau dong kalau ada brand kecantikan yang namanya Maybelline Eh biasanya Maybelline terkenal sama produk Lipsticknya ataupun foundationnya Tapi ternyata dia juga punya loh produk Lipton yang gak kalah bagus Nah produk Lipton dari Maybelline ini dibanderol dengan harga Rp 129.000 Hmm pasti ini preci banget kan buat kita girls Gak perlu khawatir karena pasti banyak dong diskon-diskon di e-commerce yang bisa kamu manfaatkan Seperti aku yang udah naksir banget sama Lipton Maybelline Dari harga Rp 129.000 aku bisa dapetin dengan harga Rp 96.000 dan ada cashbacknya lagi Jadi buat kamu yang udah kepo banget atau penasaran banget pengen cobain skincare Ataupun makeup yang aku rekomendasikan Kamu langsung cek aja di e-commerce kesayangan kamu dan cek juga diskon-nya Oke kalau kita ngomongin tentang Liptonnya si Maybelline ini Dia ini memiliki 3 shade warna ya Seinget aku nanti aku bakal tulis di bawah sini Nah aku punya nomor 01 Di antara nomor 01, 02, sama 03 ini sebenernya warnanya gak jauh beda ya Cuman ada 1 shade yang dia tuh warnanya pink banget gitu Maybelline Color Sensational Lipton ini sebenernya packagingnya simple banget ya Gak seperti Maybelline pada umumnya Karena biasanya produk Maybelline tuh banyak banget tulisan Cenderung banyak sih Cuman kalau ini simple banget Cuman ada tulisan Maybelline New York Nah untuk shade-nya ini sebenernya ada di belakang Tapi gak terlalu keliatan banget nih girls Nah buat kamu yang penasaran sama bagaimana sih warna nomor 01 ini Yang kalau kita lihat dari mata kita sendiri Ini warnanya merah banget kayak merah darah gitu kan Tapi ternyata salah nih girls Ini merupakan warna lip tint yang sering banget dipakai sama wanita Korea Nah karena permasalahan bibir aku itu warnanya coklat Mungkin hasilnya bakal sedikit beda ya ketika aku swatch di tangan Jadi buat kamu yang memiliki bibir coklat seperti aku Kamu nanti bisa lihat pas aku aplikasikan ke bibir Cuman kalau misalnya kamu memiliki bibir yang warnanya tuh putih Atau misalnya warna-warna yang fresh gitu Kamu bisa lihat pas aku swatch ke tangan aku Nah girls kamu bisa lihat ya Perbedaan ketika aku aplikasikan ke bibir sama ke tangan aku Ini warnanya lebih terang yang ini kan menurut aku sih ya lebih terang di bibir Cuman sebenarnya kalau kamu memiliki bibir yang fresh gitu ya Yang pink alami Mungkin warnanya bakal sebenarnya ini Nah kamu udah lihat ya girls Perbedaan ketika aku menggunakan Maybelline color sensational lip tint ini di bibir sama di tangan aku Ini warnanya itu lebih terang di bibir aku Mungkin karena warna bibir aku agak coklat ya Tapi kalau misalnya warna bibir kamu itu yang fresh atau pink alami Mungkin hasilnya bakal seperti ini Oke sekarang aku bakal kupas tuntas sama produk ini Kira-kira kelebihannya apa sih? Nah pertama kalau kita bahas dari segi packaging udah tadi ya Kalau ini tuh bener-bener simple Nah kedua pas kita buka dia memiliki aplikator yang mini banget Cuman kelebihannya adalah dia cukup lentur pas kita pakai di bibir kita Nilai plus yang ketiga menurut aku ya Meskipun aku kadang suka menggunakan produk lip tint ataupun warna bibir lainnya Pasti aku giniin dulu kan biar gak tebal-tebal banget Aku kayak sedikit peperin gitu ya Basah-basah gaulnya Terus nanti pas kita tutup Biasanya bakal ngebekas banget di sini sticknya Tapi ternyata ini cuman bekas sedikit banget Jadi menurut aku ini nilai plus ya Jadi seakan-akan lip tint kita tuh bersih dan gak jorok gitu girls Kalau dari segi wangi ataupun harum dari produk Maybelline ini Menurut aku nomor 01 yang aku gunain ini wanginya kayak cherry banget Jadi pas kita gunain tuh kayak fresh banget seakan-akan kita makan permen gitu girls Pas aku aplikasikan ke bibir aku produk lip tint ini tuh gampang banget membaur di bibir aku Sometimes aku menemukan produk lip tint yang pas aku aplikasikan dia tuh kayak ngeblok di bibir Jadi kelebihan dari Maybelline ini dia gak akan ngeblok di bibir dalam kamu Karena biasanya kalau kita menggunakan produk lip tint Pasti lip tintnya itu menggumpal banget di dalam bibir Sain itu nanti di bagian bibir luarnya bakal hitam seperti bibir asli kita Nah kalau misalnya Maybelline ini bener-bener kayak pake lip gloss gitu lah girls Jadi mudah banget membaur Sain itu dia ini juga ringan banget ya pas aku aplikasikan dan gak kering sama sekali Sobat ya perhatiin aku udah pake berapa menit ya Kayak sekitar 3 menit aku udah pake Ini bibir aku masih banget lembab Nilai plus terakhir menurut aku itu dia waterproofnya girls Heran gak sih? Kok bisa ya lip tint ini waterproof? Nah biasanya kalau kita menggunakan lip tint Pasti pas kita minum aja suka luntur ya Apalagi kalau kita makan Hanya saja aku pernah nih cobain waktu produknya nyampe di rumahku Terus aku pake lip tintnya Pas aku pake lip tintnya Terus aku pake makan, aku pake minum Ternyata lip tintnya masih ada di bibir aku Sain itu pas udah 5 hingga 6 jam Bibir aku tuh langsung oxidize meskipun luntur Jadi seakan-akan meskipun lip tintnya ilang Tapi di bibir aku tuh jadi pink alami Tapi ada aja dong girls produk lip tint yang ternyata produknya gampang menempel Nah aku bakal tesnya girls Nah kamu bisa lihat Kalau di tangan aku sebenarnya gak keliatan banget Tapi kalau di zoom banget Ini tuh bener-bener tangan aku sedikit glossy Nah glossy dari tangan aku sendiri Karena terkena lip tint dari Maybelline Nah bagaimana nih girls Kamu tertarik gak sih Untuk membeli produk lip tint dari Maybelline ini? Kalau aku kasih bintang Produk ini bakal dapet 5 bintang Dari 5 bintang Alias sempurna Meskipun harganya pricey 129 ribu Ya menurut aku bisa lah ya Kita manfaatin diskon-diskon dari Maybelline Atau e-commerce kesayangan kamu Nah aku mau kasih tau nih girls Kalau kamu pake produk ini Kamu gak perlu ribet untuk menggunakan lip balm Ataupun menggunakan lip gloss Dan kalau kamu suka video ini Jangan lupa ya Untuk klik tombol like, subscribe, komen Dan share ke temen-temen kamu Kalau video ini sangat informatif Sampai jumpa di video selanjutnya ya Dadah Tchok Sampai jumpa di video selanjutnya ya Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe